Tak tahu malu, sekelompok orang yang tidak berguna Seseorang diliputi dengan kemarahan yang wajar, sebagai seorang laki-laki, Anda harus bekerja keras dan tidak melakukan cara-cara yang tidak benar ini. Kemampuan macam apa yang bisa dibesarkan oleh seorang wanita kaya? Tentu saja alasan saya ingin menelpon ini bukan karena uang, tetapi terutama karena saya ingin membantu orang lain. Karena wanita kaya seperti dia punya segalanya, tapi suaminya tidak kompeten dan dia sangat kesepian. Saya tidak tega melihat seorang wanita kesepian dan menderita, jadi saya ingin membantunya. Soal uang dan sebagainya, biarkan takdir yang menentukan. F. Chuk, dasar jalan yang sok suci, kamu berbicara dengan cara yang begitu bermartabat, tetapi kamu menyukai kecantikan seorang wanita kaya. Banyak orang membencinya. Sejujurnya, kecantikan wanita kaya di foto itu sungguh menakjubkan. Jika dilepaskan, dia akan menjadi putri dari keluarga kerajaan atau orang suci dari sekte besar. Dia adalah tipe sosok Dewi yang cantik. Dewi seperti itu tidak bisa dijemput oleh mereka dengan uang, tapi sekarang sebenarnya ada hadiah 100 juta untuk meminta seorang anak. Ini hanyalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Itu hanyalah kue yang jatuh dari langit. Meski bukan untuk 100 juta, hanya untuk berhubungan intim dengannya, mereka harus melakukan panggilan ini. Tentu saja, dengan banyaknya orang yang berbicara dan tidak tergerak, banyak juga orang yang memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun banyak juga orang yang tergerak dan memiliki motivasi yang kuat. Segera, banyak orang menelpon nomor ini untuk melakukan kontak. Didi gelombang-gelombang-gelombang. Tidak lama kemudian, ribuan panggilan masuk. Kalau di zaman dulu pasti ramai, tapi dengan kecerdasan buatan seperti Corin di tempat ini, mudah untuk menjawab puluhan ribu panggilan sekaligus. Belum lagi puluhan ribu panggilan, bahkan jutaan panggilan hanyalah permainan anak-anak. Halo, apakah ini Cuiwa Marilyn Monroe? Saya kuat, dan spesialisasi benda itu terutama sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisakah Anda mempekerjakan saya? Apalagi harga saya tidak mahal. Tidak perlu 100 juta, 50 juta juga oke. Seseorang segera menelpon untuk mencoba menjadi kaya dalam semalam, atau bahkan mendapatkan uang dan kecantikan. Halo, ini pengacara dadong dari firma Hukum Integritas. Ada yang bisa saya bantu? Jawab siaping. Kenapa bukan Cuiwa Marilyn Monroe? Kemana wanita kaya itu? Kemana perginya wanita kaya itu? Biarkan dia keluar untuk menjawab telepon. Orang itu langsung merasa tidak senang. Maaf, Nona Cuiwa Marilyn Monroe telah mempercayakan masalah ini kepada firma Hukum Integritas kami. Jika ada yang bisa Anda diskusikan dengan kami. Jika Anda lolos verifikasi, Anda pasti bisa menemui Nona Cuiwa Marilyn Monroe. Kata siaping. Jadi begitu. Kalau begitu, ayo cepat lewat. Saya merasa sangat cocok dengan kondisi Nona Cuiwa Marilyn Monroe. Pasti saya. Teriak lelaki itu sambil berusaha segera lewat. Begini. Meski Cuiwa Marilyn Monroe menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan seorang anak, dia juga berharap bisa melahirkan bayi yang sehat, jadi dia mempercayakan kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan padamu. Ini tidak berlebihan. Kata siaping. Tidak terlalu banyak, tidak sama sekali. Saya sangat memahami kekhawatiran Anda. Kalau ada penyakit keturunan, itu memang bukan hal yang baik. Sebenarnya saya sudah menjalani pemeriksaan fisik di rumah sakit sebelumnya, dan saya jamin itu tidak ada yang salah dengan tubuhku, dan tidak ada riwayat penyakit keturunan di keluargaku. Orang itu sangat percaya diri, menyatakan bahwa gennya benar-benar bagus. Yah, kamu tidak berhak mengatakannya sendiri. Kami masih membutuhkan tenaga profesional untuk memeriksanya untuk memastikannya. Lagi pula, beberapa di antaranya mungkin palsu. Kata siaping dengan wajah serius. Memang ini bukan tidak mungkin, tapi bagaimana caramu memeriksa tubuhku? Tanya pria itu. Sederhana saja, cukup lakukan pemeriksaan kesehatan langsung di jaringan virtual. Siaping berkata, namun, karena diperlukan banyak peralatan profesional dan banyak ahli medis untuk melakukan pengukuran, saya khawatir Anda harus membayar 10 ribu dolar semesta sebagai biaya pemeriksaan fisik. Apa? Saya masih harus membayar untuk ini? Pria itu terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Berapa biaya pemeriksaan kesehatan yang harus dia bayar? Ini adalah hal yang biasa. Siaping berkata tanpa basa-basi, apakah menurutmu kita tidak memerlukan uang untuk pemeriksaan fisik? Ada begitu banyak peralatan khusus dan begitu banyak dokter dari keluarga terkenal. Wanita kaya itu tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu. Sejujurnya, 10 ribu dolar bukanlah apa-apa. Jika Anda lulus ujian, Anda akan mendapat 100 juta. Mungkin Anda bahkan akan mendapatkan uang dan seks. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Tetapi bukankah 10 ribu dolar terlalu mahal untuk biaya pemeriksaan fisik? Pria itu ragu-ragu sejenak, masih merasa sedikit kesakitan. 10 ribu dolar semesta bukanlah jumlah yang kecil. Terlalu banyak. Kalau begitu lupakan saja. Jika Anda bahkan tidak mampu membeli uang sekecil ini, bagaimana Anda bisa layak menjadi nona cuihua Marilyn Monroe? Anda pasti orang miskin dengan penyakit genetik. Itu dia. Saya masih sedikit sibuk. Saya harus menerima orang berikutnya. Selamat tinggal. Siaping tidak membuang waktu dan ingin menutup telepon. Dia tahu bahwa dia ingin menipu. Dia tidak memberikan waktu kepada pihak lain untuk berpikir sama sekali dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika tidak, ketika pihak lain kembali sadar, sesuatu yang mencurigakan pasti akan terjadi. Apalagi jika pihak lain benar-benar menemukan sesuatu, itu membuktikan bahwa pihak lain tersebut adalah orang yang pintar. Terus berbuat curang tidak akan menghasilkan apa-apa. Segera menutup telepon akan menghemat waktu dan tenaga. Lagipula, pembohong hanya akan menipu orang bodoh yang ber IQ rendah. Tidak perlu menipu orang dengan IQ dan kewaspadaan tinggi. Inilah yang disebut sebagai akibat dari seorang pembohong. Mendengar hal tersebut, pria tersebut menjadi cemas. Dia merasa jika dia menutup telepon, dia mungkin kehilangan seratus juta. Dia tidak berani menawar dan langsung berteriak, oke, hanya sepuluh ribu dolar semesta. Saya yang bayar. Dia merasa jika dia tidak menghasilkan banyak uang, dia tidak akan menghasilkan banyak uang. Ini hanyalah investasi di muka. Terlebih lagi, jika dia pergi ke rumah sakit di luar untuk pemeriksaan fisik, jumlahnya mungkin akan sangat besar. Bagus sekali. Nomor rekening bank saya, XXXX. Anda dapat mentransfer uangnya. Kami akan segera mengatur pemeriksaan fisik Anda. Siaping mengatakan nomor rekening bank. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Pria itu sangat bersemangat. Dalam satu tarikan napas, dia segera mentransfer uang itu. Benar? Kapan ujianku akan dimulai? Kami masih perlu mengerahkan tenaga dan segala macam peralatan. Tiga hari. Setelah tiga hari, kami akan mengatur pemeriksaan terpadu. Siaping dengan santai mengatakan kencan. Bagaimanapun, setelah menutup telepon, mereka tidak akan bertemu lagi. Oke, sampai jumpa tiga hari lagi. Pria itu sangat bersemangat. Wajahnya memerah. Ia merasa wanita cantik super kaya itu tampak melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur dengan wajah menawan menunggunya. Ada juga seratus juta orang yang melambai padanya. Tidak lama lagi dia bisa mencapai puncak hidupnya dan menjadi orang terkaya di alam semesta. Dia bahkan mungkin bisa mengambil kesempatan untuk merebut hati wanita kaya itu. Pada saat yang sama, dia bisa merampas semua harta benda orang kaya yang telah dihianati olehnya. Haha, orang kaya yang bodoh. Apa gunanya mendapat uang sebanyak itu sepanjang hari? Jika kesehatanmu tidak bagus, setelah kamu mati, kamu akan tetap bekerja untukku. Pria itu bangga dan merasa bahwa dia akan menjadi kaya. 2152 Tentu saja, Xiaoping tidak dapat menangani begitu banyak panggilan. Untungnya, dia mendapat bantuan Corin, seorang kecerdasan buatan. Setelah mempelajari pola perilaku Xiaoping, dia bisa menirunya dan tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang menelpon. Meski banyak sekali orang yang menelpon, tidak semuanya akan tertipu, dan masing-masing akan membayar 10 ribu dolar alam semesta untuk biaya ujian, namun satu dari seratus akan dianggap untung. Apalagi ini masih merupakan keuntungan murni, dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Bisa dibilang modal kecil dengan keuntungan besar. Bip gelombang-gelombang-bip gelombang-gelombang. Panggilan telepon datang satu demi satu, dan itu sungguh membuat kewalahan. Efek dari iklan ini sangat bagus hingga meledak. Halo, apakah ini Cuiwa Marilyn Monroe? Bolehkah saya bertanya apakah foto itu asli? Anda belum mengubah fotonya, bukan. Jika versinya salah, saya tidak akan datang. Apa? Anda bukan Cuiwa Marilyn Monroe, tetapi firma hukum integritas yang bertanggung jawab atas penerimaan. Anda ingin saya percaya pada integritas Anda, dan bahwa Anda sama sekali tidak menipu siapapun. Apakah kamu bercanda? Kamu sebenarnya memerlukan pemeriksaan fisik, dan kamu harus membayar 10 ribu dolar alam semesta untuk pemeriksaan fisik. Kamu pasti gila memikirkan uang. Apa? Jika Anda tidak membayar, maka tersesat. Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Sangat tangguh, sangat sombong. Tunggu? Aku akan membayarnya, aku akan membayar uangnya, oke. Saudara pengacara, jangan marah. Saya hanya bercanda. Jika Anda tidak mengizinkan saya membayar, saya akan marah kepada Anda. Beberapa dari panggilan telepon ini penasaran apakah iklan ini asli atau palsu, dan ingin menelepon untuk menyelidiki. Mereka sangat penasaran siapa yang melakukan gerakan sebesar itu. Beberapa ingin menjadi kaya dalam semalam dan memperoleh 100 juta dolar semesta. Tidak peduli apa, setelah mereka menyelesaikan misinya, mereka akan segera mendapatkan 100 juta dolar semesta. Ini bukanlah jumlah yang kecil, dan banyak orang tidak akan mampu memperoleh penghasilan sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Beberapa melakukannya bukan demi uang, tetapi untuk berhubungan intim dengan wanita kaya. Mereka ingin dipelihara oleh wanita kaya karena kecantikan dalam fotonya terlalu menarik, dan bisa membuat banyak pria berlutut di bawah roknya. Singkatnya, ada orang-orang dengan berbagai tujuan. Hanya dalam satu hari, Corin menerima puluhan juta panggilan telepon. Jika bukan kecerdasan buatan, mungkin ia tidak akan mampu menangani begitu banyak pesan pada saat yang bersamaan. Di antara sekian banyak orang, ada yang tidak percaya pada Corin, dan ada pula yang tidak bisa memberikan 10 ribu dolar alam semesta, namun ada juga 1 persen yang percaya dan memilih membayar 10 ribu dolar alam semesta sebagai biaya pemeriksaan fisik. Dengan kata lain, setidaknya 100 ribu orang telah membayar 10 ribu dolar semesta, menipu 1 miliar dolar semesta dalam satu hari. Tidak heran ada begitu banyak penipu di kehidupanku sebelumnya. Menghasilkan uang itu terlalu mudah. Melihat nomor ini, siaping hanya bisa menghela nafas. Pantas saja ada begitu banyak penipu di kehidupan saya sebelumnya. Pasalnya, tidak ada biaya sama sekali untuk memasang iklan semacam itu. Yang diperlukan hanyalah biaya cetak dan menempelkannya di jalanan dan gang. Namun, jika 1 atau 10 orang di lautan luas manusia tertipu, mereka bisa mendapatkan lebih dari 100 ribu yuan. Jika ini bukan bisnis yang menguntungkan, lalu apa? Tentu saja, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi siaping saat ini. Itu hanya untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan pengakuan dari petinggi ras ilusi. Emma, yang melihat dari samping, tercengang. Gila, orang-orang ini benar-benar gila. Bagaimana mereka bisa begitu mempercayaimu dan dengan patuh mentransfer uangnya? Jika Emma tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayai fakta seperti itu. Hanya dalam satu hari, anak ini menghasilkan 1 miliar dolar semesta. Seolah-olah itu bukan uang, tapi uang neraka. Sebelumnya, dia khawatir berarti akan kalah dalam taruhan kencan ini, tapi sekarang dia melihatnya, bagaimana dia bisa kalah. Dia menghasilkan 1 miliar dalam satu hari. Apakah masih ada kebutuhan untuk berjudi? Kemenangan bisa diumumkan sekarang. Bahkan jika imajinasinya habis, dia masih tidak percaya hal seperti itu benar-benar akan terjadi. Memang ada seseorang yang menangis dan berteriak untuk mengirimkan uangnya, karena takut orang lain tidak menginginkannya. Jika Jacob, pengawas balai misi, melihat pemandangan ini, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Ini adalah sifat manusia. Keserakahan manusia tidak terbatas. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Ini, Emma terdiam. Faktanya, jika dialah yang tidak mengetahui adegan ini, dia mungkin akan tertipu karena terlalu menipu. Bahkan pembayaran 10 ribu dolar semesta oleh pihak lain sangatlah sah. Tidak ada alasan untuk menolak. Lagi pula, siapa yang tidak perlu menjalani pemeriksaan fisik saat mendoakan anak? Siapa yang tidak memerlukan pemeriksaan fisik? Bagaimana jika ada penyakit genetik atau penyakit fisik? Jika dia menolak, itu salahnya. Itu salahnya sendiri. Terlebih lagi, ini adalah 10 ribu dolar semesta untuk taruhan 100 juta. Siapapun yang memiliki sedikit keserakahan tidak akan mampu menanggung YouTube seperti itu. Hari pertama berlalu dengan cepat, dan pada hari kedua, jumlah panggilan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tidak hanya manusia yang menelepon, tetapi banyak juga orang dari ras lain yang menelepon untuk menyelidiki. Iklan semacam itu mempunyai daya tarik yang besar bagi banyak orang miskin. Bahkan pada hari ketiga, jumlah panggilan bahkan lebih eksplosif, mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Corin hampir tidak bisa mengatasinya. Itu sangat eksplosif sehingga membuat orang takut sampai mati. Pasalnya, hal ini mendapat respon dan balasan yang sangat antusias di semua forum besar sejagat. Apakah kamu mendengar, seorang wanita kaya beriklan, terang-terangan mencari pelacur, menawarkan hadiah 100 juta? Apa? Pasti wanita gemuk seperti itu. Saya tidak akan tidur dengan orang seperti itu tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Hal tersebut akan meninggalkan bayangan psikologis. Itu benar, aku tidak akan pernah menjual martabat laki-lakiku. Diam! Itu bukan wanita gemuk seberat 300 kilogram, tapi wanita cantik dengan bagian depan menonjol dan punggung montok. Sekilas, aku tahu dia rubah betina, tipe simpanan. Untuknya, kecantikan seperti ini dapat mendukung seluruh rumah bordil. Ya Tuhan, dia cantik sekali. Apakah wanita cantik seperti itu juga ingin mencari pelacur? Entah apa yang dipikirkan wanita kaya mesum ini. Mungkin dia ingin merekrut 3.000 pria tampan, sama seperti pria, memilih selir di mana-mana. Minatnya sangat keji. Sejujurnya, saya tidak tahan dengan godaan ini, jadi saya langsung menelponnya. Akibatnya, pihak lain menyuruh saya untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan 3 hari kemudian. Jika saya lulus pemeriksaan kesehatan, saya akan melakukannya mempunyai kesempatan untuk berhubungan intim dengannya. Apakah itu benar atau salah? Saya sangat iri dan cemburu. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang yang angkat bicara, dan mereka menjadi semakin fanatik. Mereka tidak peduli apakah masalah ini benar atau salah, dan segera bergabung dalam barisan. Ya Tuhan, ini hanyalah perampokan. Tidak, meskipun itu perampokan, tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. Modal kecil dan keuntungan besar tidak cukup untuk menggambarkan kegilaan ini. Emma sangat yakin dengan siaping. Di hari pertama, ia hanya mendapat penghasilan 1 miliar, namun di hari kedua, penampilannya meleset, menghasilkan tidak kurang dari 10 miliar. Pada hari ketiga, bahkan lebih menakutkan lagi, menghasilkan 30 miliar koin alam semesta. Hanya dalam 3 hari, dia merasa bahwa aset anak ini sudah sebanding dengan ahli rilem retribusi guntur biasa. Dia belum pernah melihat metode menghasilkan uang yang begitu gila dalam hidupnya. Orang-orang itu seperti orang bodoh, terus-menerus mentransfer uang mereka ke rekening bank siaping. Mereka takut siaping tidak menerimanya, jadi mereka mengutuk, takut kehilangan 100 juta. 2.153. Apa rencanamu selanjutnya? Luf Ma bertanya. Dia sudah sepenuhnya yakin, segalanya sudah sampai pada titik ini, dan dia pasti memenangkan taruhannya. Supervisor balai misi Jacob itu pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia menjadi tenang dan sangat penasaran dengan tindakan Barty. Apa lagi yang bisa aku rencanakan? Tentu saja, saya akan berhenti selagi saya unggul. Apakah kita akan melanjutkan? Siaping melambaikan tangannya. Dia telah mendapatkan begitu banyak uang dan dapat menyelesaikan misinya. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan terlihat jelas. Penipu yang tidak tahu kapan harus berhenti cepat atau lambat akan menderita. Tetapi apakah tidak akan ada orang lain yang menelepon? Kata Emma. Siapa yang peduli siapa yang menelepon? Matikan dan buang teleponnya. Siaping mengindikasikan bahwa itu tidak masalah. Di era internet, biaya untuk melarikan diri sangatlah rendah. Selama dia membuang teleponnya, tidak ada yang bisa menemukannya. Saya mengerti. Saya akan melaporkan hal ini kepada Bapak Leluhur. Anda pasti akan dihargai olehnya, kata Emma dengan suara rendah. Lufma berkata dengan suara rendah. Dia sudah sepenuhnya mempercayai Siaping dan memperlakukannya sebagai bakat sejati. Untuk bisa melakukan hal seperti ini, mungkin tidak banyak di seluruh keluarga Lawrence yang bisa dibandingkan dengan Barty. Ini bukan masalah besar. Aku akan segera melapor dan menyelesaikan misi akhir tahun. Siaping mengangguk. Saat ini, penyebaran iklan semakin memanas. Itu menjangkau hampir setiap sudut alam semesta, membuat banyak orang mengetahuinya. Kami kaya. Kami kaya kali ini. Ya, setelah kita lulus pemeriksaan fisik, kita akan mendapat 100 juta. Siapa tahu, kita bahkan mungkin mendapatkan hati seorang wanita kaya. Kita akan mendapatkan wanita dan uangnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kaya dalam semalam. Tetapi dengan begitu banyak orang yang mendaftar, kami mungkin tidak memiliki peluang. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Bagaimanapun, kamu membutuhkan tingkat kekuatan tertentu untuk menjadi kaya dalam semalam. Banyak orang yang bangga, seolah-olah mereka telah menjadi kaya raya. Mereka akan segera mendapatkan 100 juta, memenangkan hati seorang wanita kaya, dan mencapai puncak kehidupan, mengubah nasib mereka sepenuhnya. Namun, ada juga masyarakat yang merasakan ada yang tidak beres dan berusaha menghalanginya. Menurutku ada yang mencurigakan dalam hal ini. Menawarkan 100 juta untuk seorang anak, rasanya aneh tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Sekalipun kamu ingin punya anak, 100 juta itu terlalu banyak. Benar, 1 juta sudah cukup, 100 juta terlalu banyak. Lihat juga wanita kaya itu. Dia cantik sekali. Meski tidak menggunakan uang, masih banyak pria yang ingin berhubungan intim dengannya. Bagaimana mungkin tidak ada pria yang menginginkan wanita seperti itu? Memang benar, menurutku lebih baik kamu lebih berhati-hati. Tidak ada katak sebesar itu yang melompat ke jalanan di dunia ini. Beberapa orang merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. Mungkin itu jebakan, dan lebih baik tidak mempercayainya begitu saja. Pergilah, kalian hanya sekelompok orang keji yang iri dengan kekayaan kami. Dia wanita kaya dengan kepribadian yang eksentrik. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Mungkin dia menyukai perasaan memilih selir di depan umum. Apa yang kamu tahu? Kalian sekelompok orang, yang kalian lakukan hanyalah menghancurkan dan bukan membangun. Kalian tidak tega melihat orang lain menjadi kayakan. Kalian hanya tahu cara menuangkan air dingin ke sini sepanjang hari. Jika ini benar dan kami dihentikan oleh Anda, kami kehilangan 100 juta yuan. Bisakah Anda memberikan kompensasi kepada kami? Benar, benar. Masalah ini mendapat perlindungan dari pengacara yang jujur itu. Dengan dukungan hukum, bagaimana bisa palsu? Kita akan tahu begitu kita menelpon mereka. Mereka profesional. Sekali lihat saja, kita akan tahu bahwa itu adalah gaya keluarga besar. Jika Anda tidak menyelidiki, Anda tidak punya hak untuk berbicara. Apakah Anda menelpon dan bertanya? Anda hanya tahu bagaimana membuat asumsi di sini. Benar, sekarang begitu banyak orang yang menelpon dan membayar untuk melakukan sesuatu. Apakah begitu banyak orang yang bodoh? Jangan bicara omong kosong di sini. Jika kamu berani sombong lagi, aku akan menghajarmu hingga separuh tubuhmu lumpuh. Mendengar hal tersebut, bukan saja banyak orang yang tidak bersyukur, tetapi juga tidak yakin. Sebaliknya, mereka mulai mengumpat. Mereka merasa orang-orang ini hanya iri dan mempunyai motif tersembunyi. Mereka berusaha mengurangi jumlah pesaing. Anda, sekelompok orang sangat marah. Mereka dengan baik hati mengingatkan orang-orang itu agar tidak tertipu. Mereka tidak menyangka akan datang dan mengkritik mereka. Mereka berpikir bahwa mereka iri hati, mempunyai motif tersembunyi, dan iri terhadap orang-orang bajik. Ini hanyalah seekor anjing yang menggigit Ludong Bin. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Untuk sesaat, kedua belah pihak terlibat perdebatan sengit. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, banyak orang yang telah membayar untuk pemeriksaan fisik akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka menyadari bahwa firma pengacara yang jujur dan wanita kaya itu tidak mengirim siapapun untuk menghubungi mereka sama sekali. Bahkan ketika mereka menelepon, mereka menemukan bahwa nomor tersebut sudah tidak dapat digunakan. Itu telah dihapus. B asteris jingan, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak dapat menghubungi nomor ini? Dan itu nomor tidak aktif. Banyak orang menemukan sesuatu yang mencurigakan dan langsung menjadi cemas. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghubungi firma pengacara yang jujur. F. Chuck, kemana perginya firma pengacara yang jujur itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka sangat jujur dan dapat dipercaya bahwa mereka akan memberikan kompensasi jika ada masalah? Mengapa mereka tidak bisa dihubungi? Apakah kamu perlu bertanya? Mereka pasti melarikan diri. Itu penipu. Ya Tuhan, aku membayar 10 ribu dolar semesta untuk pemeriksaan fisik. Sekarang semuanya sia-sia. Tidak mungkin. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Saya tidak percaya ini palsu. Ada pengacara sebagai jaminan. Bagaimana itu bisa menjadi penipuan? Betul. Mungkin terlalu banyak orang yang menelpon, menyebabkan saluran telepon sibuk. Kalau kita menelpon lagi, mungkin akan tersambung. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Semua orang akhirnya sadar. Semua orang panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang masih belum mau menerima kenyataan kejam bahwa mereka telah ditipu. Banyak orang dengan panik menelpon nomor tersebut, tetapi tidak ada gunanya. Nomor tersebut sudah lama dihapus. Setelah menelpon, sibuk merekam. Tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka telah ditipu dan para penipu telah melarikan diri membawa uang tersebut. Kalau tidak, mustahil tidak ada yang bisa menghubungi nomor ini. Sudah kubilang bajingan itu penipu. Meminta anak dengan uang banyak, menawarkan hadiah seratus juta, dan membicarakan wanita kaya yang cantik. Itu semua palsu. Kok bisa ada kue sebesar itu jatuh dari langit di dunia ini? Seseorang berkata dengan sedih dan marah, para penipu itu jelas-jelas ingin menipu kita sebesar 10 ribu dolar semesta untuk pemeriksaan fisik. Itu sebabnya mereka membuat kebohongan besar. Tujuan mereka adalah untuk memikat kita. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Meskipun dia juga secara samar-samar merasa ada yang salah dengan masalah ini dan sedikit skeptis apakah itu benar atau tidak, dia dibutakan oleh seratus juta yuan dan seorang wanita kaya yang cantik, jadi dia berharap dia akan beruntung. Tapi sekarang, bahkan teleponnya tidak bisa tersambung. Para penipu itu telah melarikan diri. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari bahwa dia telah ditipu. 2.154 Benar, mengapa wanita kaya raya yang cantik membutuhkan banyak uang untuk memiliki seorang anak? Buka saja kakinya dan entah berapa banyak pria yang ingin tidur dengannya. Mengapa dia harus mengeluarkan uang seratus juta? Bukankah omong kosong itu? Ada juga yang akhirnya sampai pada realisasi utuh dan sampai pada realisasi utuh. Sekarang kedengarannya lebih bagus daripada sebuah lagu. Kenapa dulu kamu tidak mengatakannya? Sebaliknya, kamu berlari untuk menelpon dulu. Kamu takut seseorang akan mengambil posisimu dan tidak sabar untuk membayar uangnya. Bukankah ini karena aku dibutakan oleh lemak babi? Jika itu masalahnya, saya akan bisa menjadi kaya dalam semalam. Aku bahkan bisa tidur dengan wanita kaya yang cantik dan berhubungan intim dengannya. Kelompok penipu itu memanfaatkan mentalitas kami. Itu sebabnya mereka berani melakukan penipuan seperti itu. Tidak ada kepercayaan di antara manusia di dunia ini. Siapa yang bisa saya percayai? Setiap orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka mengepalkan tangan dan tidak menginginkan apapun selain menangkap kelompok penipu itu, memukuli mereka, dan memotong-motong mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya mereka. Mereka kehilangan muka. Temukan kelompok penipu itu dan temukan firma hukum yang jujur. Bukankah mereka mengatakan bahwa ada perlindungan hukum dan mereka akan memberikan kompensasi jika ada masalah? Mengapa mereka lari sekarang? Seseorang berteriak sedih dan marah. Wajahnya memerah. Jelas sekali dia sangat marah. Apakah kamu perlu bertanya? Firma hukum jujur itu bersekongkol dengan penipu. Aku baru saja memeriksanya dengan cermat. Tidak ada firma hukum seperti itu di alam semesta. Semuanya dibuat-buat. Dengan kata lain, meskipun kita ingin mencari firma hukum ini untuk meminta kompensasi, tidak mungkin karena kita tidak dapat menemukannya secara langsung. Seseorang mengertakan gigi. Dia menyadari bahwa firma hukum omong kosong ini adalah firma hukum tiruan. Bahkan tidak memiliki kantor. Itu murni dibuat-buat. Mereka bilang itu hanya firma hukum yang jujur. F. Chuck, anjing ini lebih tidak jujur daripada siapapun. Bahkan namanya pun palsu. Penipu tak tahu malu. Kembalikan uang hasil jerih payahku. Kamu menipuku 10 ribu dolar. Apa kamu tidak punya matapi saat melahirkan? Itu 10 ribu dolar. Saya bekerja keras selama setengah tahun untuk menabung. Sekarang semuanya hilang. Buho, aku tidak ingin bermain-main dengan wanita kaya. Aku tidak ingin 100 juta. Cepat kembalikan biaya pemeriksaan kesehatan. Aku tidak ingin bermain lagi. Saya juga. Kembalikan uang saya. Saya tidak akan pernah mempercayai hal-hal ini di internet seumur hidup saya. Tidak ada satupun yang baik. Mereka semua pembohong. Masyarakat ini terlalu gelap. Hubungi polisi. Segera hubungi polisi. Tangkap para penipu itu. Dan suruh mereka mengeluarkan semua uangnya. Sudah terlambat. Apa gunanya memanggil polisi? Para penipu sialan itu sudah melarikan diri. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Benar. Saat ini, kami bahkan tidak tahu namanya atau seperti apa rupanya. Bagaimana kami bisa menangkap penipu seperti itu? Kami tidak punya petunjuk apapun. Banyak korban ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Baru sekarang mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Mereka jelas bahkan tidak mengetahui nama, penampilan, tempat tinggal, atau latar belakang pihak lain. Namun, mereka sebenarnya dengan bodohnya memercayai perkataan indah para penipu dan dengan patuh mentransfer uangnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu, juga tidak ada kontrak apapun. Itu semua karena bonti yang sangat besar yaitu 100 juta dan fakta bahwa wanita kaya yang cantik telah membutakan mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam penipuan. Keserakahan adalah kematian seseorang. Mendengar kabar tersebut, mereka yang merasa ada yang mencurigakan dalam hal tersebut langsung tertawa. Haha, aku sudah bilang kalau tidak akan ada hal sebaik ini di dunia ini. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Seorang wanita kaya menghabiskan 100 juta untuk mengemis agar punya anak. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal seperti itu dan bahkan mempercayainya. Sebelumnya, kami dengan baik hati menasihati Anda untuk tidak tertipu. Saya tidak menyangka Anda akan menyebut kami penjahat, mengatakan bahwa kami cemburu dan takut Anda akan mendapatkan 100 juta. Sekarang, apakah kamu masih cemburu? Tidak ada obat untuk kebodohan. Anda bahkan tidak bisa melihat penipuan sederhana seperti itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda pantas kehilangan uang. Itu sangat memuaskan. Apakah kamu masih berpura-pura? Apakah Anda masih ingin kaya dalam semalam? Apakah Anda masih ingin mendapatkan wanita dan uangnya? Sekarang, seperti menimba air dengan saringan. Anda hanyalah lelucon. Jangan selalu berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam. Uang sangat mudah didapat. Bagaimana bisa ada orang miskin di dunia ini? Semua orang bangga dan menertawakan mereka yang telah ditipu. Bukan saja mereka tidak bersimpati, tapi mereka juga memukulnya saat sedang terpuruk. Mereka merasa bahwa orang-orang ini pantas mendapatkannya. Bagaimanapun, mereka telah memperingatkan mereka sebelumnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Sebaliknya, mereka dianggap cemburu dan cemburu. Hal ini membuat mereka sangat marah. Mendengar kata-kata tersebut, mereka yang ditipu semakin marah. Wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sangat marah sehingga semakin membenci para penipu. Segera, telepon kantor polisi di planet terdekat meledak dengan panggilan telepon. Mereka semua menyatakan bahwa mereka ingin menangkap dan menghukum para penipu terkutuk itu. Polisi di planet-planet besar juga menaruh perhatian besar pada kasus ini. Mereka mengatakan bahwa ini adalah penipuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah uang yang ditipu sangat tinggi, dan cakupan penipuannya sangat luas. Jumlah orang yang terlibat dan jumlahnya yang begitu besar hingga membuat bulu kuduk berdiri. Meski begitu, kasus ini masih sangat sulit diselesaikan. Pada saat ini, ilusi juga menyebarkan berita tersebut. Siaping telah menyerahkan misinya, menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikannya sepenuhnya. Terlebih lagi, dia telah menyelesaikannya lebih dari yang diharapkan. Apa penipuan menggunakan uang dalam jumlah besar untuk mengemis kepada seorang anak yang akhir-akhir ini heboh di internet dilakukan oleh Barty? Setelah mendengar beritanya, banyak orang dari suku ilusi tercengang. Benar, orang ini telah pergi ke Ola Misi untuk menyerahkan misi. Banyak tetua pergi untuk menyelidiki dan memastikan bahwa itu memang dilakukan olehnya. Kudengar dia mendapat puluhan miliar. Ya Tuhan, dia mendapat penghasilan puluhan miliar. Lelucon macam apa ini? Apa menurutmu uang hanya tumbuh di pohon? Itu benar. Para tetua juga pergi untuk menyelidikinya. Pada saat itu, banyak dari mereka yang merasa iri. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Itu berarti puluhan miliar. Bahkan seluruh kekayaan bersih seorang tetua alam kesengsaraan guntur mungkin tidak sebanyak itu. Barty ini benar-benar telah membalikkan keadaan. Barty sialan, Barty penipu. Aku juga pernah ditipu sebelumnya. Kupikir sejumlah besar uang untuk meminta seorang anak itu nyata, jadi dengan bodohnya aku membayarnya dan ditipu sebesar 10 ribu kredit semesta. Barty yang tak tahu malu, segera bayar aku kembali. Tidak mungkin. Kamu tertipu oleh penipuan semacam ini. Bukankah kamu juga seorang penipu? Hah, sulit untuk berjaga-jaga terhadap pencuri siang dan malam. Siapa sangka kita akan ditipu oleh orang-orang kita sendiri? Untungnya, kerugiannya tidak terlalu besar. Kalau tidak, aku pasti ingin melompat dari tempat itu. Bangunan. Banyak orang dari suku ilusi sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka semua sangat terkejut. Mereka tak menyangka kalau penipuan yang menggemparkan jagad raya ini ternyata dilakukan oleh Barty. 2.155 Ngomong-ngomong, bukankah Barty bertaruh dengan Jacob, supervisor balai misi? Kudengar mereka bahkan menandatangani kontrak dengan ilusori. Tidak ada pihak yang bisa melanggarnya. Seseorang tiba-tiba memikirkan hal ini. Benar, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga ingat. Barty memang menandatangani kontrak dengan Jacob. Jika Barty tidak dapat menyelesaikan misinya, dia akan kehilangan seluruh kekayaannya dan harus makan 10 ton kotoran. Ya Tuhan, kalau begitu, bukankah itu berarti Jacob kalah? Dia tidak hanya akan menjadi orang miskin, tapi dia juga akan menjadi bahan tertawaan para ilusi. Namanya akan tercatat dalam sejarah. Tak perlu dikatakan lagi, dia menipu puluhan miliar. Jika Barty tidak menang, apakah ada keadilan di dunia ini? Jacob sangat menyedihkan. Bahkan jika dia adalah petarung di alam kesengsaraan guntur dan memiliki status tinggi, dia tidak bisa melanggar kontrak ilusi. Kalau tidak, dia akan mati. Siapa sangka Barty begitu kejam? Menipu uang semudah meminum air. Sudah ku bilang Barty adalah naga di antara manusia. Dia bukan orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menandatangani taruhan seperti itu. Kalian tidak percaya padaku. Itu semua kalau dipikir-pikir. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Sekarang dia begitu sombong, kamu membual di sini. Banyak orang mendiskusikan hal ini. Mereka bergembira atas kemalangan Yaakob. Kecuali Jacob ingin mati, dia tidak akan melanggar kontrak ilusi. Tentu saja, mereka tidak percaya Jacob benar-benar akan bunuh diri. Bagaimanapun, dia telah hidup begitu lama dan memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Singkatnya, setelah kejadian ini, Yaakob benar-benar tamat. Dia akan menjadi bahan tertawaan dan contoh negatif. Saat ini, di sebuah vila di alam ilusi, itu adalah rumah Jacob, pengawas aulam misi. Pada saat ini, banyak tetua ilusi telah mengepung tempat itu. Ada tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari dan menunggu untuk mencegah Jacob melarikan diri dan melanggar kontrak ilusi. Apakah perlu ada pertarungan sebesar itu? Melihat ini, wajah Jacob berubah menjadi hijau. Dia benar-benar memadamkan pikiran untuk melarikan diri dari alam ilusi. Maaf, Jacob, aku hanya mengikuti perintah. Kamu menandatangani kontrak ilusi. Itu sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan orang suci pun tidak bisa melanggarnya. Anda kalah taruhan kali ini, jadi Anda harus memenuhi janji Anda bahkan jika Anda mati, kata seorang penatua disiplin. Seorang penatua penegakan hukum berbicara. Nada suaranya serius, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak memihak. Itu tidak mungkin. Bajingan kecil itu, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih dari satu miliar begitu cepat? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dia pasti curang. Berdasarkan kemampuan kecil itu, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pergi selidiki, segera selidiki apakah bajingan itu punya tanda-tanda selingkuh. Jacob jengkel. Kami sudah memeriksanya, dari dalam keluar. Kami tidak menemukan tanda-tanda kecurangan. Ditambah lagi, dia tidak hanya mendapat satu miliar. Dia mendapat puluhan miliar, jauh lebih banyak daripada kontrak yang dia tanda tangani bersama Anda. Sekarang, dia adalah jagoan besar dalam perlombaan sihir, dan para petinggi sangat menghargainya. Baiklah, aku tidak akan menyianyiakan kata-kata lagi denganmu. Sesuai isi kontrak, semua milik Anda yang bernilai lebih dari satu universe koin akan disita dan dijual ke Barti. Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitarnya segera mulai menyita seluruh aset Jacob. Tidak, tidak, tidak. Saya bekerja keras selama ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan kekayaan. Anda tidak bisa begitu saja merebut semuanya seperti ini. Itu semua milik saya, semua milik saya. Jacob sangat marah, matanya merah, dan dia ingin menghentikannya. Sambil memukul, penatua penegakan hukum melambaikan tangannya dan menamparkan Jacob. Jacob, jimat sentier terbang keluar, berubah menjadi banyak rantai urutan. Detik berikutnya, Jacob diikat seperti pangsit. Semua kekuatannya juga tersegel sepenuhnya. Dia terbaring di tanah seperti cacing, tanpa kekuatan apapun. Tidak, tidak, tidak. Yaakub berteriak, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sekelompok orang benar-benar mengosongkan rumahnya. Bahkan harta karun di space ring miliknya pun tidak luput. Ini tidak semudah dirampok, rasanya seperti mencabut bulu angsa. Bahkan satu sekrup pun tidak luput. Selain pakaian yang dikenakannya, semuanya diambil. Dia merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Seolah-olah seseorang telah memotong daging dan darahnya. Semua akumulasinya selama bertahun-tahun telah hilang. Dia sekarang tidak punya uang. Berarti, kamu jalang. Dasar bajingan kecil terkutuk. Kamu pantas diiris ribuan kali. Kamu dan aku benar-benar tidak bisa didamaikan. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Tunggu saja, tunggu saja. Jacob berteriak sekuat tenaga dan sangat biadab. Kebenciannya terhadap siaping telah meningkat hingga batasnya, dan dia hanya berharap tidak lebih dari memusnahkan seluruh keluarga bajingan ini dan mencabik-cabiknya. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Masih ada bagian kedua dari kontrak. Jika kamu kehilangan kontrak, kamu harus makan banyak sekali. Mengapa kamu tidak menyelesaikan kontraknya sekarang? Kami akan mengirim seseorang untuk mengawasimu. Jika kamu tidak, jika kamu tidak makan sedikit pun, itu tidak akan dianggap lengkap. Penatua penegakan hukum tidak berekspresi saat dia mengumumumkan bagian kedua dari kontrak. Tunggu, aku bercanda tentang ini. Makan banyak sekali, aku tidak akan pernah mengakuinya. Ini konyol, aku tidak akan memakannya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Aku lebih baik mati daripada makan. Sesuatu seperti itu. Mendengar ini, wajah Jacob berubah menjadi hijau karena dia panik. Seandainya dia bisa memutar waktu kembali, dia berharap hal ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menandatangani kontrak bodoh seperti itu dan menjadi bahan tertawaan selamanya. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kamu telah menandatangani kontrak. Kamu harus menyelesaikannya meskipun kamu mati. Itu bukan terserah kamu. Ini adalah hukum besi. Bahkan orang suci pun tidak dapat melanggarnya. Penatua penegakan hukum adalah pembunuh. Ayolah, Penatua Jacob, jangan khawatir. Kami menambahkan saus sambal di atasnya. Sekelompok petugas penegakan hukum berkata. Saus sambal, astaga. Apa menurutmu kamu bisa memakannya dengan sambal? Keluar dari sini. Ah, hentikan. Dasar setan, hentikan. Aku tidak mau memakannya. Aku tidak mau memakannya. Hiks, wajah Jacob berkerut saat dia berusaha melawan. Tapi itu tidak ada gunanya. Petugas penegakan hukum segera melangkah maju dan memaksa masuk. Adegan ini sungguh memilukan. Setelah makan banyak sekali, mata Jacob yang awalnya bersemangat dan sombong menjadi abu-abu. Auranya putus asa saat dia berbaring di tanah, tidak bergerak. Dia tampak seperti baru saja diperkosa beramai-ramai oleh ratusan pria. Dia merasa hatinya telah mati. 2.156 Saat ini, di sebuah vila mewah di alam fantasi. Dong. Sebuah kaca yang sangat indah pecah di tanah, pecah di tempat. Dan pemilik gelas itu adalah Chris. Saat ini, luka di tubuhnya kurang lebih sudah sembuh. Karena pil penyembuhan internal keluarga cukup bagus. Soalnya luka fisiknya sudah sembuh, tapi luka mentalnya belum juga sembuh sama sekali. Karena dia telah dipukuli oleh Xiaoping di depan ola misi, dan di depan semua orang, dia telah menjadi bahan tertawaan keluarga. Dia diejek oleh anggota keluarga langsung lainnya. Orang harus tahu bahwa Barty hanyalah badut untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi sekarang, Barty telah memukulinya dan antek-anteknya, mempermalukannya. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan berniat untuk memusnahkan seluruh keluarga Xiaoping. Sialan Barty itu, bajingan itu, dia ternyata berhasil membalikan keadaan dan bahkan memenangkan taruhan. Chris meraung marah. Dia sangat marah. Awalnya, ketika dia mendengar tentang pertaruhan antara Xiaoping dan Jacob, dia sangat gembira. Dia mengira Barty pasti sudah mati. Setelah ini, dia pasti akan menjadi miskin. Dia bahkan mungkin turun dari posisinya sebagai bangsawan dan menjadi rakyat jelata seperti semut. Ketika saatnya tiba, dia bisa membalas dendam sesuka hatinya. Dia bisa menghancurkan Barty sampai mati sesuka dia. Namun sebelum Chris bisa berbahagia selama beberapa hari, dia mengetahui bahwa anak itu sebenarnya telah membalikkan keadaan. Dia telah menipu Jacob hingga puluhan miliar sekaligus. Ia bahkan telah membuat Jacob bangkrut dan menderita kerugian besar hingga membuatnya menjadi orang gila. Ketika dia berpikir tentang bagaimana sosok seperti Badut di masa lalu itu telah melejit menjadi seseorang di atas segalanya, dan bagaimana dia harus menghormatinya di masa depan dan membungkus serta mencakar padanya, dia tidak dapat menahan perasaannya. Marah. Bos, kita tidak bisa membiarkan Barty terus menjadi liar. Salah satu antek di samping berteriak, Bajingan itu mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan maju ke alam kebenaran yang kembali. Dia menjadi sangat sombong sehingga dia bahkan memukuli seseorang yang terhormat seperti Anda, Bos, tanpa memberi Anda wajah apapun. Sekarang, dia telah memperoleh puluhan miliar dan seluruh kekayaan Jacob, pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur. Ini tidak lain adalah pertemuan kebetulan yang menggemparkan surga. Mulai sekarang, dia akan mampu membayar semuanya kembali. Benar, itu uang yang banyak. Miliaran, bahkan pewaris keluarga Lehenster yang paling dicintai pun tidak akan punya uang sebanyak itu. Jika dia menggunakan uang ini untuk membeli semua jenis pil dan ramuan roh, dia akan bisa maju ke alam kesengsaraan guntur dan menjadi tetua ras ilusi kita. Jika Anda menggunakannya untuk membeli harta ajaib, Anda akan bisa mempersenjatai diri. Sialan, Barty itu benar-benar akan membalikkan keadaan. Mulai sekarang, kita mungkin tidak bisa memanggilnya Lord Barty lagi. Dia tinggi dan perkasa, dan kita tidak lagi berada di level yang sama. Banyak antek Barty yang iri, cemburu, dan penuh kebencian. Sebelumnya, mereka mengabaikan Barty, tetapi dalam sekejap, mereka tidak lagi layak untuknya. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Mereka iri karena petualangan Barty. Diam, badut sepertimu ingin terbang ke langit dan menunggangi kepalaku mulai sekarang. Jangan pernah memimpikannya. Barty mengertakkan gigi. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia sekarang adalah orang paling populer di keluarga Lawrence. Mungkin dia bahkan telah dikenali oleh kepala keluarga Lawrence. Kebangkitannya tidak bisa dihindari. Beberapa antek tidak berdaya. Bangkit, lelucon yang luar biasa. Dia harus hidup untuk melakukan itu. Barty mengepalkan tangannya dengan aura pembunuh. Banyak antek yang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Barty. Sungguh mengerikan. Barty seperti iblis saat ini. Sebaliknya, di rumah Barty di Lawrence City. Barty, selamat. Kamu sekarang menjadi selebriti dalam perlombaan ilusi. Penatua Emma memandang Siaping dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Setelah menyelesaikan misi akhir tahun dan menipu miliaran dolar alam semesta, Siaping telah menjadi orang paling populer di keluarga Lawrence. Banyak orang tua dan anak-anak dalam keluarga ingin mengenal Barty dan membangun hubungan yang baik. Yang terpenting, kelompok orang ini memperhatikan kekayaan Siaping dan menginginkan bagiannya. Mereka semua memendam niat jahat. Namun, Siaping menolak semua upaya mereka. Dia menolak menjawab panggilan apapun. Memikirkan hal ini, dia teringat tentang Yaakub. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, tapi aku khawatir menyinggung perasaan Yaakub seperti ini bukanlah hal yang baik. Dia mungkin akan membalas dendam. Meskipun Yaakub sekarang miskin, kapal yang rusak pun memiliki tiga paku. Ditambah lagi, dia adalah pembangkit tenaga listrik Thunder Retribution Realm. Mengumpulkan kekayaan dengan cepat adalah hal yang relatif sederhana. Selain itu, pembangkit tenaga listrik Realm Retribusi Guntur yang gila sangat menakutkan. Mereka bisa melakukan apa saja. Junior manapun akan merasa seperti terjepit ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik Realm Retribusi Guntur. Lelucon apa? Apa menurutmu Jacob tidak akan membalas dendam jika aku melepaskan kontrak itu? Siaping balik bertanya. Ini. Penatua Emma tertegun sejenak. Memang itulah yang terjadi. Yaakub terkenal karena membalas dendam atas keluhan terkecil. Jika Barty kalah dalam taruhan ini, dia pasti akan terkena pukulan saat dia terjatuh dan dipermalukan secara ekstrim. Bahkan jika Barty menyerah taruhannya, Jacob mungkin tidak akan merasa bersyukur sedikitpun. Dia bahkan mungkin mengira Barty lemah dan mudah ditindas. Orang-orang memang seperti itu. Ini hanya masalah kecil. Apakah kamu melakukan apa yang aku minta? Siaping memandang Emma. Kamu ingin menjadi penjaga perbendaharaan. Jadi begitu, saya sudah melaporkan hal ini kepada kepala keluarga, Sofia. Kepala keluarga mengetahui apa yang anda lakukan akhir-akhir ini dan sangat tertarik pada anda. Dia ingin bertemu denganmu. Emma berkata dengan suara rendah. Bertemu dia. Siaping mengerutkan kening. Dia masih sedikit takut bertemu dengan sage abadi dalam perlombaan ilusi. Lagi pula, dia bukan anggota ras ilusi. Beberapa kekurangannya mungkin terlihat jelas. Jika memungkinkan, dia berharap untuk tidak menonjolkan diri dan diam-diam mencuri harta karun dari perbendaharaan ras ilusi. Apa? Apakah kamu tidak bersedia? Tidakkah kamu tahu betapa besarnya suatu kehormatan bagi kepala keluarga untuk memanggilmu? Jika kepala keluarga menghargai anda, anda tidak akan mendapat manfaat apapun. Sedikit informasi saja dan anda akan dapat menikmatinya seumur hidup. Emma sangat tidak puas saat melihat ekspresi Siaping. Biasanya, anggota keluarga Lawrence akan sangat gembira ketika sang patriark memanggil mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti orang ini? Dia sebenarnya mengerutkan kening. Ini sungguh keterlaluan. Tentu saja tidak. Saya hanya sedikit gembira dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika kepala keluarga ingin bertemu dengan saya, tentu saja itu merupakan kehormatan bagi saya. Siaping berkata dengan suara rendah. Huff, itu yang terbaik. Emma mendengus. Dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Bagaimanapun, ini hanyalah masalah kecil. Ikutlah denganku sekarang. Sang patriark sudah menunggumu di markas besar keluarga Lawrence. Jangan biarkan sang patriark menunggu terlalu lama. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Siaping mengikutinya ke area inti markas keluarga Lawrence. 2157 Di tengah kota Lawrence berdiri sebuah kastil kuno yang menempati area yang sangat luas. Ini juga merupakan kawasan inti dari seluruh kota Lawrence. Saint Sophia tinggal di tempat ini. Selain itu, banyak anggota penting keluarga Lawrence juga tersebar di gedung-gedung sekitar kastil. Saat ini, Siaping memasuki kastil kuno di bawah pimpinan Emma. Banyak anggota keluarga Lawrence melihat Siaping begitu dia masuk. Dengar? Bukankah itu Barty? Kenapa dia ada di markas keluarga kita? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Barty melakukan sesuatu yang menggemparkan dan menghasilkan puluhan miliar. Dia sekarang adalah orang yang populer di kalangan suku sihir. Bahkan kepala keluarga memanggilnya secara khusus. Sialan! Barty hanyalah karakter kecil sebelumnya. Siapapun bisa menindasnya. Menurutku dia tidak akan membalikkan keadaan sekarang. Huh! Perbandingan sungguh menyebalkan. Kenapa aku tidak dipilih oleh kepala keluarga? Saya khawatir Barty akan benar-benar melambung tinggi mulai sekarang. Sangat mungkin dia akan menjadi tetua keluarga Lawrence. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua iri dan cemburu. Mereka tidak berpikir bahwa karakter kecil yang mereka anggap remeh sebelumnya akan membalikkan keadaan secara tiba-tiba. Dia telah tumbuh menjadi karakter yang membuat mereka iri. Perubahannya terlalu cepat. Di bawah pimpinan Emma, Siaping segera tiba di sebuah aula besar di bagian terdalam kastil kuno. Tidak ada seorang pun di sini. Tampaknya itu adalah area terlarang bagi keluarga. Tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Disinilah tempat tinggal kepala keluarga-keluarga Lawrence. Disanalah tempat tinggal orang-orang kudus. Tuan kepala keluarga. Saat ini, Emma berdiri di luar aula dan berseru. Emma? Ya, masuklah sekarang. Sebuah suara datang dari dalam aula. Dengan sekejap, pintu istana terbuka secara otomatis. Suara mendesing. Siaping dan Emma langsung masuk. Seorang wanita mengenakan gaun putih panjang muncul di depan mereka. Hem. Rambut Siaping berdiri tegak dalam sekejap. Dia merasakan ancaman besar dari wanita berpakaian putih di depannya. Penampilannya agak mirip dengan Emma. Namun, kekuatan mereka sangat berbeda. Dia berdiri di tempatnya, dan tubuh aslinya tampak seperti bayangan buram. Dengan tubuhnya sebagai pusat, ruang dalam radius 100 meter terdistorsi. Ruang di sekitarnya tampak runtuh, dan ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya terdistorsi. Tanpa diragukan lagi, wanita ini bukan sekadar orang suci yang abadi. Basis budidayanya mungkin telah melampaui alam suci abadi dan mencapai alam suci kuno dekat. Dikatakan bahwa setelah mencapai alam suci kuno, mereka sudah mulai memahami hukum asal-usul alam semesta. Perbedaan kekuatan antara mereka dan orang suci abadi seperti langit dan bumi. Mereka lebih dari 100 kali lebih kuat dan bukanlah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan orang suci abadi. Kadang-kadang, dari 100 orang suci yang tak mati, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mencapai alam orang suci kuno dekat. Sebab, untuk mencapai rana ini, tidak hanya diperlukan landasan yang kokoh, tetapi juga diperlukan pemahaman dan keberuntungan yang besar. Siaping bisa mengalahkan dan bahkan menggunakan kuas reinkarnasi dan harta sihir lainnya untuk membunuh sage abadi. Namun, dia tidak percaya diri dalam berurusan dengan orang bijak kuno dekat. Jika mereka benar-benar bertarung, Siaping mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Tuan, berhati-hatilah. Wanita ini tidak sederhana. Dia mungkin telah mencapai tingkat orang suci kuno. Pada saat ini, suara lembu hijau juga terdengar dan memperingatkan. Untuk mencapai alam orang suci kuno dekat, seseorang harus benar-benar memahami kekuatan hukum luar angkasa. Orang seperti ini hanyalah sebuah legenda. Orang bijak kuno dekat dapat bergabung dengan kehampaan kapan saja. Orang biasa tidak bisa menyerang tubuhnya sama sekali. Sebuah pukulan hanya akan mengenai ketiadaan. Lagipula, orang legendaris yang telah memahami hukum luar angkasa ini dapat melakukan perjalanan melalui dimensi yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu pikiran. Mereka dapat melakukan perjalanan ratusan tahun cahaya dan bersembunyi di kedalaman dimensi. Tidak mungkin menjangkau mereka. Namun, jika mereka menyerang Anda, mereka dapat membunuh Anda dengan satu pukulan dari jarak dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan seperti ini begitu besar sehingga tidak bisa diukur dengan jarak. Dalam hal kekuatan tempur, orang suci yang abadi hanya dapat membawa sepatu dari orang bijak kuno dekat. Hukum luar angkasa Siaping menyipitkan matanya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan para sage kuno dekat melampaui imajinasinya, dia tidak berpikir bahwa untuk mencapai alam ini seseorang harus benar-benar memahami hukum luar angkasa. Orang-orang bijak kuno dekat yang telah memahami hukum luar angkasa sangatlah kuat. Patriark Sofia, ini adalah anggota klan dari keluarga Lawrence yang saya sebutkan sebelumnya. Dia sangat cerdas dan berbakat. Dia bisa dianggap sebagai bakat yang menjanjikan dari keluarga Lawrence. Emma segera memperkenalkan Siaping kepada wanita berbaju putih, Sofia. Menarik. Saat ini, wanita berbaju putih tersenyum ringan. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Kamu hanya berada di alam asal kembali, namun kamu dapat mengetahui beberapa rahasiaku. Tampaknya kamu tidak hanya mengalami pertemuan yang hebat, tetapi kamu juga dipenuhi dengan bakat. Matanya sepertinya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Seperti laser, dia memandang Siaping dari atas ke bawah. Seolah-olah dia bisa melihat setiap sudut Siaping dan melihat semua rahasianya. Tidak ada yang bisa disembunyikan di depannya. Rambut Siaping berdiri. Dia merasakan ancaman besar. Dia segera ingin melakukan serangan balik, tapi dia menolak. Dia sangat yakin dengan kekuatan topeng tanpa bentuk. Dia tidak akan membeberkan rahasianya. Benar saja, setelah memindai beberapa saat, wanita berbaju putih itu berhenti menyelidiki. Dia sepertinya berpikir bahwa dia sudah mengenal Siaping seperti punggung tangannya. Lagi pula, di matanya, seorang junior di ranah returning origin tidak layak untuk disebutkan. Kesenjangannya terlalu besar. Menyelidiki dia sudah memberinya banyak perhatian. Barty, ku dengar kamu ingin meminjam kekuatan keluarga Lawrence untuk mendapatkan posisi penjaga keuangan. Wanita berbaju putih, Sofia, bertanya. Ya, Patriark, saya mendengar bahwa posisi ini menguntungkan. Ada banyak manfaatnya. Siaping mengakui dengan jujur. He he, kamu cukup lugas. Kamu berbicara tanpa mempertimbangkan keuntungan apapun. Kamu orang yang lugas. Wanita berpakaian putih, Sofia, terkekeh. Orang-orang seperti Anda setia dan jujur, atau Anda jahat dan jahat. Tapi tidak masalah orang seperti apa Anda. Selama Anda adalah anggota keluarga Lawrence, secara alami Anda akan dilindungi. Kata-katanya menunjukkan keyakinan yang besar. Tidak peduli orang seperti apa Barty, dia bisa mengendalikannya. Bukan karena hal lain, tapi karena kekuatannya yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang bijak yang telah memahami hukum ruang angkasa. Dia bisa dengan mudah menghancurkan semua konspirator. Jika dia tidak bahagia, dia bisa menghancurkan musuh. Itu semudah bernapas. Tentu saja, semakin besar manfaatnya, semakin besar pula harganya. Wanita berkulit putih, Sofia, memandang Siaping. Saya mendengar bahwa Anda sangat pintar. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi penjaga perbendaharaan. 2158 Oh, aku ingin tahu bantuan apa yang kamu perlukan. Siaping mengangkat alisnya dan bertanya. Seperti ini. Sofia berkata dengan suara rendah, saya memiliki 3000 planet komersial di bawah saya. Saya mendapatkannya melalui cara curang. Tentu saja, mereka memiliki semua prosedur yang diperlukan dan sejalan dengan hukum di berbagai negara manusia. Mereka dianggap sebagai properti sah. Sekarang, saya ingin menjual semua planet ini dan menukarnya dengan dolar semesta. Saya ingin menggunakannya untuk membeli semua jenis material universegret. Saya berencana untuk menempa artefak suci bermutu tinggi untuk meningkatkan kekuatan saya. Masalahnya adalah harga sebuah planet sangat mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya. Juga sangat sulit menemukan seseorang untuk membelinya. Masalah ini telah tertunda selama bertahun-tahun, dan saya masih belum menjual satu planet pun. Mengatakan ini, dia berhenti. Tentu saja, jika saya ingin menjualnya dengan harga lebih murah, bukan berarti saya tidak dapat menemukan seseorang untuk membelinya. Masalahnya adalah saya tidak ingin menderita kerugian sebesar itu dan dimanfaatkan. Jadi, aku tidak tahan lagi. Jika Anda bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini, akan mudah bagi Anda untuk menjadi penjaga bendahara atau bahkan pengawas. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang dari organisasi kuat yang ingin membeli planet-planet ini, namun mereka terpaksa menjualnya dengan harga rendah. Mereka hanya bersedia membayar 50% dari harga pasar. Artinya dia menderita kerugian yang sangat besar. Jika dia menjualnya dengan harga seperti itu, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli segala macam bahan. Sofia memandang Siaping, ingin tahu apa yang ada dalam pikiran anak ini. Ledakan. Sebelum Siaping dapat berbicara, riak spasial muncul di langit. Sesosok menerobos ruang angkasa dan sepertinya melewati ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya, tiba tepat di langit di atas aula. Dengan suara mendesing, orang ini sepertinya tidak takut. Dia mengabaikan semua formasi yang membatasi di kastil dan muncul di depan Siaping dan yang lainnya. Orang suci kuno dekat lainnya. Siaping menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa orang yang datang adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia menggunakan tangan kosong dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Itu tidak terduga, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Hanya aura dan kekuatan sihir ini yang sepertinya lebih kuat dari Sofia. Berarti, berhati-hatilah, itu Minerva, kepala keluarga Linster. Dia adalah seorang sage hampir kuno, dan dia tidak lebih lemah dari kepala Sofia. Dia juga salah satu sage terkuat di suku ilusi. Pada saat ini, Emma mentransmisikan perasaan ilahi, memberi tahu Siaping tentang identitas dan latar belakang orang ini. Dia benar-benar tidak bisa menyinggung keberadaan yang menakutkan seperti itu, atau dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Keluarga Linster, mungkinkah keberadaan menakutkan di balik keluarga Carrie? Siaping juga bertanya menggunakan divine sense-nya. Itu benar, bahwa Chris memang anggota klan Linster, dan tampaknya merupakan salah satu keturunan langsung Minerva. Tapi Saint Minerva begitu tinggi sehingga dia secara alami tidak akan peduli dengan keturunan sebanyak bintang di langit. Kamu tidak perlu khawatir menyinggung Minerva karena masalah sekecil itu. Anda hanya harus berhati-hati dan menghormati. Emma memperingatkan. Tapi kenapa aku melihat ekspresi Patriark Sofia sangat jelek, seolah dia tidak menyukai Minerva ini? Siaping dapat melihat bahwa Sofia sangat tidak senang dengan tamu tak diundang ini. Seolah-olah dia berusaha menjaga jarak dengannya. Itu normal. Saint Minerva ini sudah sangat lama ngiler pada kepala keluarga. Dia menggunakan segala macam cara untuk mengejarmu, tapi dia selalu ditolak oleh kepala keluarga. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi buruk. Menjadi sangat buruk. Tapi ini masalah kepala keluarga, dan tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan terlibat, atau Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Emma membocorkan sebuah rahasia. Minerva, apa maksudmu dengan ini? Kamu menerobos masuk ke kastilku lagi. Apakah kamu memperlakukan wilayahku sebagai rumahmu? Sofia memandang Minerva dengan tidak senang. Jangan marah, Sofia. Apa hubungan kita? Bukankah rumahmu adalah rumahku? Itu hanya masalah waktu saja. Anda tidak perlu terlalu jauh dan penuh perhitungan. Minerva melambaikan tangannya. Saat aku tiba di kastil ini barusan, sepertinya aku mendengarmu berbicara dengan anak ini tentang menjual tiga ribu planet. Ada apa? Anda tidak dapat menangani masalah ini, dan Anda meminta seorang anak untuk membantu Anda. Apakah anak ini memiliki semacam kemampuan? Dia mengalihkan pandangannya keseberang seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa yang melihat ke bawah dari atas. Perasaan ilahi yang menakutkan segera turun ke Siaping, menyelimutinya ke segala arah. Segera, Siaping merasakan perasaan ilahi yang kuat menyapu seluruh tubuhnya. Tampaknya menembus setiap sudut tubuhnya dan mengungkap semua rahasianya. Bodoh! Siaping diam-diam mencibir. Kemampuan topeng tak berbentuk di tubuhnya sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika seorang suci kuno secara pribadi bergerak, dia tidak akan dapat mendeteksi apapun. Apa yang bisa dilakukan oleh orang suci saman dahulu? Bagaimana dia bisa menghadapi kekuatan ajaib dari harta karun? Tentu saja, dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa saat, Minerva sepertinya tidak dapat mendeteksi sesuatu yang istimewa tentang Siaping ini. Dia segera memandang rendah dirinya, seolah-olah dia telah menemukan rumput liar di pinggir jalan dan menarik kembali kesadaran ilahinya. Kamu tidak perlu mempedulikan masalah ini. Silakan pergi. Sofia memberi perintah untuk pergi. Sofia, kenapa kamu marah sekali? Kalau kamu memang ingin menjual 3.000 planet itu, kenapa kamu tidak menjual semuanya padaku? Aku bisa membayar 60% dari harga pasar. Minerva mengulurkan 6 jari. 60% Mendengar hal itu, Sofia langsung tertawa. Kamu ingin bagian. Jangan pernah berpikir untuk memakan sepotong daging dariku. Sofia, hargaku ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejujurnya, berapa banyak orang di seluruh alam semesta yang memiliki begitu banyak uang untuk menelan 3.000 planet komersialmu? Minerva berkata, Saya telah mendengar banyak berita. Kebanyakan orang hanya bersedia membayar 50% dari harga pasar. Saya menawarkan 60%, yang berarti Anda mendapatkan 10% dari harga pasar. Ini adalah sebuah manfaat yang sangat besar. Tentu saja, jika Anda menjualnya secara perlahan, Anda mungkin bisa menjualnya secara perlahan selama jutaan tahun. Tapi sekarang Anda berada pada saat kritis dalam menyempurnakan artefak suci bermutu tinggi ini, bukan? Jika Anda melewatkan kesempatan ini dan tidak mendapatkan cukup bahan, pemurnian akan gagal total. Saya khawatir upaya jutaan tahun akan sia-sia. Mengapa Anda harus begitu perhitungan dengan jumlah uang yang sedikit ini? Tentu saja, jika Anda setuju untuk menjadi wanita saya, berkultifasi ganda dengan saya, dan memahami dao agung alam semesta, maka memberi Anda uang sebanyak ini secara gratis bukanlah apa-apa. Pergilah. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak setuju. Sofia sangat marah. Dia tahu Minerva memanfaatkannya. Sofia, kamu sebenarnya masih keras kepala. Jangan bilang menurutmu junior ini bisa membantumu. Niat membunuh Minerva melonjak saat dia memandang sia-ping dengan ekspresi tidak ramah. 2.159 Merasakan aura pembunuh Minerva, sia-ping hanya merasa bahwa ia telah mengalami bencana yang tidak patut. Ini awalnya adalah pertarungan antara dua orang suci yang hampir kuno, tapi dia terlibat. Namun, dia masih membutuhkan bantuan Sofia, jadi dia tidak bisa mundur ke sini. Memikirkan hal ini, sia-ping berdiri dan berkata, Patriark Sofia, kondisi yang baru saja Anda usulkan bukan tidak mungkin untuk menjual 3.000 planet. Apa? Apakah Anda punya cara untuk melakukannya? Mendengar ini, Sofia terkejut dan memandang sia-ping dengan sedikit terkejut. Jika anak di depannya ini bisa melakukan ini, dia tidak perlu diancam oleh Minerva. Tentu saja aku punya cara. Itu sangat mudah. Sia-ping berkata dengan ringan. Seteguk omong kosong. Minerva mendengus dingin, generasi muda keluarga Lawrence begitu sombong sekarang. Tahukah kamu apa konsep 3.000 planet komersial itu? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan planet sampah biasa. Setiap planet komersial bernilai setidaknya 10 miliar kredit semesta, dan bahkan ada yang mencapai 100 miliar kredit semesta. Nilai 3.000 planet berjumlah setidaknya 30 triliun kredit semesta. Bahkan orang suci yang hampir kuno pun tidak dapat mengeluarkan jumlah sebanyak itu dalam waktu singkat. Anda sebenarnya berani mengatakan bahwa Anda bisa menjual 3.000 planet sekaligus tanpa diskon apapun. Lelucon apa, di mana Anda bisa menemukan kekuatan yang bisa mengambil alih. Jangan berpikir bahwa Anda tidak perlu membayar harga untuk menyombongkan diri. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, seperti binatang purba, seolah-olah hendak merobek kehampaan. Ledakan. Sofia berdiri di depan Sia-ping dan dengan telapak tangan yang ringan, dia langsung mengusir aura pembunuh itu. Minerva, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak-anak keluarga Lawrence di wilayahku. Orang suci yang hampir kuno sebenarnya ingin menyerang seorang junior. Junior. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Apa kamu tidak punya harga diri? Huff. Minerva mencibir, seorang junior berani berbicara omong kosong di depan orang suci dan berbohong secara terbuka. Ini adalah kejahatan serius. Jika bukan karena kamu, aku akan membunuhnya 8 atau 10 kali lipat. Mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Berbohong. Siapa bilang aku berbohong? Jika Anda tidak bisa melakukannya, orang lain tidak bisa melakukannya. Jangan terlalu sombong. Lebih baik bersikap rendah hati. Siaping meliriknya sekilas. Arogan, kamu hanyalah manusia kecil, seekor anjing yang bahkan tidak layak untuk dikentut. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Minerva sangat marah hingga dia tertawa. Sejak dia menjadi orang suci, kebanyakan orang hanya akan sujud kepadanya dan merasa takut padanya. Dia seperti seorang kaisar yang mengendalikan segalanya, dan dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Sudah lama sekali sejak seseorang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun semut yang tak berharga satupun ini justru berani membuat keributan di sini, bahkan berani mengatakan bahwa dirinya sombong. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Pada saat ini, dia merasa dadanya dipenuhi api amarah yang mengerikan yang akan meledak kapan saja. Dia hanya berharap menamparkan bocah di depannya sampai mati. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu benar-benar punya nyali, tanda tangani kontrak denganku. Siaping berkata dengan acu tak acu, jika saya bisa menjual 3.000 planet ini dengan harga pasar dan memenangkan kontrak ini, Anda akan segera bangkrut dan harus menyerahkan semua aset Anda. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan segera mati sebagai permintaan maaf. Apakah Anda berani membuat kontrak dengan saya? Dia langsung memaksanya turun tahta. Berani sekali semut sepertimu bicara seperti ini padaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Minerva sangat marah. Dia belum pernah begitu marah dalam hidupnya. Dia ingin segera menamparkan bocah nakal ini sampai mati. Sampah yang seperti semut ini mengira dia memenuhi syarat untuk membuat kontrak dengannya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Namun, Sofia yang berada di sampingnya melotot seperti harimau yang sedang mengamati mangsanya. Dia memancarkan aura yang samar-samar terlihat, seolah dia akan segera menghentikannya jika dia berani bergerak. Dia sama sekali tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu. Minerva, bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani bertaruh dengan murid keluarga Lawrence? Sofia memandang Minerva dengan senyuman yang bukan senyuman. Huff, menurutmu apa identitasku, dan menurutmu apa identitas bocah ini? Hanya berdasarkan kualifikasi apa dia harus bertaruh denganku? Apa gunanya nyawanya? Minerva mencibir, meremehkan apa yang disebut taruhan ini. Sofia, karena kamu tidak mau setuju, maka aku tidak akan memaksamu. Aku ingin melihat apakah bocah ini benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Akan tiba saatnya kamu harus memohon padaku. Saya khawatir harganya tidak akan sebesar ini. Pikirkan baik-baik. Setelah menjatuhkan kalimat ini, Minerva memandang siaping dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dengan suara mendesing, dia melewati kehampaan, dan dengan beberapa lompatan, dia meninggalkan kastil kuno keluarga Lawrence. Tapi semua orang tahu bahwa siaping telah membuat marah Minerva, dan memicu niat membunuh yang besar dari Minerva. Berarti, keberanianmu tidak buruk. Kamu benar-benar berani menyinggung orang suci kuno seperti Minerva. Bahkan ketika aku masih muda, aku pasti tidak memiliki keberanian seperti itu. Sofia memandang siaping dengan kagum. Jangan khawatir, selama aku di sini, Minerva tidak akan berani mengambil tindakan melawanmu. Tapi aku tidak yakin dengan yang lain, jadi berhati-hatilah. Dia mengindikasikan bahwa dia bisa menghentikan Minerva. Tapi sebagai orang suci kuno, jika Minerva ingin membunuh seorang junior di alam kebenaran yang kembali, dia punya banyak cara untuk melakukannya. Dengan perintah biasa, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin membunuh siaping dan memenangkan hati Minerva. Emma memandang siaping, terdiam. Dia tahu bahwa pria ini berani dan tidak memiliki keraguan, tetapi dia tidak menyangka pria ini akan seberani ini. Dia benar-benar berani berbicara kembali dengan orang suci yang hampir kuno. Dia pasti lelah hidup. Jika dia tahu hal seperti ini akan terjadi, dia pasti tidak akan membawa pria ini ke kastil Lawrence sekarang. Sekarang, dia telah menyinggung Minerva, dan kehidupan kecilnya membeku di dalam air. Dimengerti, Tuan. Siaping mengangguk. Dia juga merasakan niat membunuh Minerva, tapi dia terampil dan berani, dan dia punya banyak trik. Bahkan jika Minerva benar-benar bergerak, dia punya cara untuk melarikan diri. Jadi wajar saja, dia tidak takut. Tapi apakah yang kamu katakan tadi benar? Apakah Anda benar-benar punya cara untuk menjual 3.000 planet dengan harga pasar? Ini bukan lelucon. Jangan mencoba membodohiku di depan wajahku. Sofia menatap siaping, sedikit rasa dingin di wajahnya, seolah memperingatkan siaping untuk tidak berbohong padanya. Tentu saja saya tidak membodohi Anda, Tuan. Saya punya cara. Serahkan saja masalah ini kepada saya. Siaping berkata dengan lemah, percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Aku tidak melihat prosesnya, hanya hasilnya. Oh ya, ini jimatnya. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Aktifkan jimat Saint Great ini pada saat kritis. Itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Sofia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba jimat emas terbang ke tangan siaping. Dengan kekuatan yang tak terbendung, ia langsung memasuki tubuh siaping, membentuk benih, dan memasuki kedalaman dantiannya. Membantu. Siaping menyipitkan matanya, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Ia merasa jimat ini tidak sesederhana menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, itu juga berisi niat untuk mengawasinya. Ia bisa memantau setiap gerakannya setiap saat. Jika Sofia mau, dia bahkan bisa meledakkan jimat ini dan membunuhnya. Benar saja, para orang suci dari suku ilusi ini bukanlah orang baik. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Namun, dia tidak menunjukkan emosinya, berpura-pura tidak mengetahui fungsi jimat Saint Great ini. Dia masih perlu menggunakan kekuatan Sofia untuk membantunya mendapatkan batu suara. Untuk saat ini, dia akan bersabar dengannya untuk sementara waktu. Begitu dia mencapai tujuannya, dia tidak perlu lagi menanggungnya. 2.160 Baiklah, kamu diberhentikan. Setelah mengatakan ini, Sofia melambaikan tangannya dan membiarkan siaping meninggalkan Ola. Siaping tidak berkata apa-apa dan segera pergi. Patriark, apa pendapatmu tentang orang ini? Apakah ada masalah? Tanya Emma, dia masih sedikit curiga pada siaping, merasa Barti telah berubah terlalu banyak dari sebelumnya. Mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. Tentu saja, dia tidak terlalu mengenal Barti sebelumnya, dan tidak yakin apakah dia menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktu, atau apakah itu sifat aslinya, jadi itu hanya kecurigaan. Tidak masalah, dia memang keturunan keluarga Lawrence. Anak ini sedikit pintar. Dengan beberapa pelatihan, dia mungkin menjadi pilar keluarga Lawrence. Beri dia nasihat yang serius dan jangan biarkan dia mengambil jalan yang salah. Sofia berkata dengan suara rendah. Bagaimana dengan tiga ribu planet? Emma memandang Sofia. Serahkan padanya. Karena dia sangat percaya diri, akan ada hukuman yang setimpal jika dia gagal. Ini adalah aturan keluarga Lawrence, dan hukumannya jelas. Jika tidak ada yang lain, Anda dipecat. Kata Sofia. Ya, Patriark. Emma mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Patriark Sofia dan meninggalkan istana. Saat ini, Siaping sedang menunggu Emma di suatu tempat di kastil. Berarti, aku serahkan urusan tiga ribu planet padamu. Jika kamu berhasil, maka mudah bagimu untuk menjadi penjaga perbendaharaan. Itu, mengerti. Kata Emma lugas. Ini hanya masalah kecil. Siaping mengangguk dengan percaya diri. Bagaimana kamu ingin menjual planet-planet ini? Saya yakin Anda tahu betapa besarnya aset ini. Rata-rata, sebuah planet bernilai setidaknya 10 miliar kredit semesta. Siapa yang bisa menangani masalah sebesar ini? Emma sangat penasaran dengan rencana Siaping. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk menjual planet-planet ini, dan dengan harga aslinya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Padahal, jika sesederhana itu, tiga ribu planet itu pasti sudah lama terjual. Ini sangat sederhana. Siaping tersenyum tipis. Saya berencana mengadakan undian berhadiah dan membiarkan banyak orang berpartisipasi. Hadiahnya adalah sebuah planet, tetapi hanya tiket undian berhadiah yang dapat berpartisipasi dalam undian berhadiah ini. Satu tiket undian bernilai 10 kredit universe. Jika itu adalah planet yang bernilai 10 miliar kredit semesta, maka kita dapat menerbitkan 1 miliar tiket dan mengadakan undian berhadiah. Satu-satunya orang yang memenangkan hadiah akan menjadi pemilik planet ini. Cobalah untuk memikirkannya. Hanya dengan 10 dolar semesta, Anda sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi pemilik sebuah planet. Siapa yang tidak tergoda? Siapa yang tidak mau melakukannya? Ini. Mendengar ini, Luf malah langsung terpana. Jantungnya berdebar kencang. Memang itulah yang terjadi. Meskipun 10 miliar dolar semesta adalah jumlah yang besar bagi satu orang atau sebuah vaksi, itu hanyalah jumlah kecil bagi seluruh alam semesta dan banyak orang di planet ini. Jika dia bisa menjual 1 miliar tiket lotre, dia akan dapat dengan mudah memulihkan biaya sebuah planet. Itu adalah keuntungan tetap. Dia tidak khawatir tidak ada yang akan membeli tiket lotre ini. Ini karena hadiahnya terlalu menarik. Hanya menghabiskan 10 kredit semesta dan berkesempatan menjadi pemilik planet saja sudah membuat jantung siapapun berdebar-debar. Sekalipun peluang menangnya rendah, sangat rendah hingga membuat bulu kuduk berdiri, hal itu tidak dapat menghentikan orang biasa untuk mencoba peruntungannya. Jika mereka menang, mereka mungkin akan kaya. Jika mereka tidak menang, maka itu tidak menjadi masalah. Lagipula itu hanya 10 kredit semesta. Ini bukan masalah besar, itu hanya setetes air di ember. Namun, jika berhasil, mereka akan mencapai surga dalam satu langkah. Dengan cara ini, planet-planet ini akan menjadi barang terlaris. Mereka bisa dijual kapan saja, di mana saja. Tidak ada cara bagi vaksi lain untuk menurunkan harga, dan mereka bahkan dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Kadang-kadang, jika dilihat dari sudut pandang lain, itu akan seperti langit dan laut. Barty, kamu bisa dibilang iblis. Tak disangka kamu bisa memikirkan metode seperti itu. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Jika kamu tidak bisa menjual 3000 planet dengan metode ini, maka itu akan menjadi aneh. Lufma sangat yakin. Dia sangat kagum. Sebelum dia mengatakan rencana ini, dia merasa itu sangat sulit, tapi setelah mengatakannya dengan lantang, dia segera menyadari. Dia sekarang merasa bahwa Barty ini hanyalah iblis yang bisa melihat menembus hati manusia. Segalanya tampak begitu mudah di tangannya. Dia hanyalah Barty yang jahat. Untungnya Minerva tidak bertaruh dengan Barty. Kalau tidak, Minerva akan mendapat masalah besar. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Kamu sendiri yang memutuskan cara mengoperasikannya, kata Siaping dengan tenang. Metode semacam ini tidak ada apa-apanya di kehidupan sebelumnya. Itu hanyalah cara menjual tiket lotre. Hadiah uang untuk setiap terbitan adalah puluhan juta, dan setiap tiket bernilai dua dolar. Peluang untuk menang jelas sangat tinggi, hampir mustahil. Meski begitu, meski semua orang tahu bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk menang, hal itu tetap menarik perhatian banyak orang. Setiap terbitan terjual miliaran, inilah sifat keserakahan. Bisnis semacam ini mungkin lebih menguntungkan daripada menjual narkoba. Apalagi itu adalah bisnis tanpa modal apapun. Sayangnya, usaha semacam ini hanya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Orang biasa tidak bisa terlibat sama sekali. Namun, berbeda di alam semesta ini. Tidak ada aturan seperti itu, dan tidak ada yang bisa memonopolinya. Oleh karena itu, Siaping dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Luf Ma tercengang. Dia tidak menyangka berarti tidak mau berpartisipasi dalam keseluruhan proses. Aku akan mengasingkan diri. Aku sudah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, jadi aku tidak perlu terus melakukannya. Tidak apa-apa selama aku punya cukup nilai untuk menjadi penjaga perbendaharaan. Lebih dari itu tidak ada gunanya bagiku. Di alam semesta ini, kekuatan adalah yang terpenting. Siaping mengepalkan tangannya. Tidak buruk. Sepertinya kamu belum dibutakan oleh kejadian baru-baru ini. Kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Bagus sekali. Aku akan melakukan ini atas namamu. Aku tidak akan menganiaya kamu. Mendengar ini, Luf Ma tiba-tiba tersenyum. Barty ini memang orang yang sangat pintar. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Jika kelebihan Barty terus meningkat, entah berapa banyak orang yang akan membencinya. Dia hanya berada di alam kebenaran yang kembali, dan dia tidak dapat menahan niat jahat yang datang dari segala arah. Namun, dia berbeda. Dia berada di alam retribusi guntur. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat di keluarga Lawrence. Tidak peduli berapa banyak kelebihan yang dimilikinya, orang lain tidak akan berani membencinya. Terlebih lagi, semakin banyak pahala yang dia miliki, semakin banyak pula manfaat yang akan dia terima dari keluarga Lawrence. Oleh karena itu, dia sangat ingin mendapatkan pahala yang besar. Sekarang, Siaping telah memberikan bantuan besar padanya. Terima kasih, Penatua Luf Ma. Siaping tersenyum tipis. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Luf Ma. Sayangnya, dia tidak tahu kalau dia palsu. Dia tidak tertarik untuk tetap mengikuti perlombaan ilusi. Satu-satunya tujuannya adalah mendapatkan Soundstone. Selama dia mendapatkan Soundstone, dia bisa segera pergi. Dia tidak perlu tinggal di tempat ini. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Dia masih terlihat seperti anggota ras ilusi.